Halo Halo teman-teman, kenalin nama aku Anissa Rahmadarwin, BP201086229 Video kali ini aku buat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah public speaking Kali ini aku mau bawain cerita, cerita horror atau street horror Dari akun twitter at my underscore hanami Judulnya, Hantu Pesan Mitek Tek Asrit Cerita ini diposting oleh Nuha, selaku pemilik akun my underscore hanami Di akun twitternya pada bulan November tahun 2020 lalu Cerita ini merupakan cerita asli yang dialami oleh Nuha ketika ia bekerja di rumah sakit umum daerah Di kota kecil wilayah Jawa Tengah bagian selatan Seminggu yang lalu, saya akan mendapat kabar kembali bertugas di pelayanan medis Setelah 3 tahun lebih tidak terjun langsung ke rumah sakit sebagai perawat Ingatan saya malah yang jauh kembali pada tahun 2013 Saya mengingat berbagai pengalaman yang pernah saya alami sebagai seorang tenaga kesehatan Baik pengalaman yang baik, pengalaman buruk atau bahkan seram Pengalaman seram yang pertama kali saya rasakan selama bertugas di ruang ICU Sebuah rumah sakit umum daerah di kota kecil wilayah Jawa Tengah bagian selatan Rumah sakit tempat umum daerah ini bekerja merupakan rumah sakit pendidikan Di mana mahasiswa profesi medis, baik calon dokter, perawat, ataupun calon tenaga medis lainnya Belajar secara langsung terjun ke lapangan Malam itu, aku sebagai perawat dan lima teman seprofesiku berjaga malam Kami dipimpin oleh dokter residen yang berjaga di ruang dokter Dok, mau ikut pesan mitek-tek nggak? Tanya aku pada dokter Willy si kribu Boleh nuk, telur cepoknya dua ya, kata dokter Willy Semua mahasiswa yang berjaga pada saat itu kami tawari untuk makan mitek-tek Kami memang biasa mentraktir para siswa jika sedang tanggal gajian Siswa dokter dua orang, siswa perawat tiga orang, kami para perawat enam orang, dan dokter Willy Total semuanya ada 12 orang Aku meminta salah satu siswa untuk menelpon kantin rumah sakit dan memesan mitek-tek Siswa perempuan itu menuju telepon dan menyampaikan bahwa kami memesan 12 porsi mitek-tek 30 menit kemudian datanglah pesanan kami Diantarkan oleh pramu saji kantin Mbak Nuk, tungben pesannya banyak banget Tanya mas mukhlis, si pramu saji Iya mas, ben kabeh kebagian, banyak siswa nih Kataku menerima sekantung besar mitek-tek Aku lapor banget deh, aku makan duluan ya Kataku pada adik siswa Iya mbak, monggo, katanya Sementara para siswa berjaga menunggu 10 pasien ICU Dokter Willy, aku, dan juga para senior perawat Anteng menikmati mitek-tek panas dan pedas Setelah kami selesai, aku mempersilahkan para siswa untuk makan Dan giliran kami yang berjaga 30 menit kemudian, seorang siswa perempuan mendekatiku dan menyampaikan Mbak Nuk, mitek-teknya lebih satu mbak Mbak Nuk pesan 12 kah? Tanya anak ini penasaran Kami yang mendengar hal ini langsung senyum Dan salah tingkah di balik masker Aku jawab, aku gak pesan lebih deh Tapi kalau mau makan lagi ya gak apa-apa, monggo Oh, mungkin itu bonus dari mas-mas kantin ya mbak Nuk? Tanya siswa laki-laki Aku belum sempat menjawab pertanyaan mereka ketika Mas Bondan senior perawat mengambil alih situasi Dek, mau aku ceritain sesuatu gak? Mas Bondan mulai memancing rasa penasaran mereka Adik-adik siswa ini tanpa dikomando berkerumun melingkani mas Bondan Dan mas Bondan pun mulai bercerita Tahun 2012 yang lalu, ada rekan perawat di sini yang mengalami kecelakaan Lalu lintas di depan tikungan rumah sakit ini Namanya Nina Nina ini adalah perawat cantik yang bertugas di ICU Sejak ia lulus pendidikan keperawatan Nina mengalami cedera kepala barat yang menyebabkan dia harus mengalami operasi berkali-kali Dan tentunya harus dirawat intensif di ruang ICU Karena Nina rekan kerja kami Kami memberinya bed pasien istimewa yaitu di ruang isolasi sebelah sana Tangan mas Bondan menunjuk kamar isolasi yang lampunya remang Dan agak lembab karena jarang digunakan Kami sangat sedih kehilangan Nina yang cekatan dalam bekerja dan selalu ceria Nina meninggal di situ Tangan mas Bondan masih menunjuk arah ruang isolasi nomor 01 Aku melirik ekspresi pari siswa ini yang mendengarkan sambil heran Bergidik ngeri dan macam-macam ekspresi kaget Mas Bondan melanjutkan ceritanya Sejak Nina meninggal, posisinya digantikan oleh Nuha Semasa hidupnya Nina senang sekali makan mie tek tek kantin Seperti yang barusan kita semua makan Mas Bondan tetap melanjutkan cerita Tanpa peduli, wajah para siswa sudah ketakutan Semenjak meninggalnya Nina Setiap kali memesan mie tek tek di kantin Mas Mughli si pramu saji selalu melibihkan satu porsi Bukan karena dia terlalu baik Tapi Mas Mughli selalu mendapat telepon susulan Untuk memesan tambahan satu porsi Mas Mughli mengaku setiap pesanan ICU Selalu ada yang menyusut telepon untuk menambah satu porsi lagi Atas nama Nina Padahal kami tidak ada yang meminta tambahan satu porsi Jelas Mas Bondan panjang lebar Para siswa heran melihat kami santai sekali Menenggapi cerita Mas Bondan Bagaimana tidak? Kami sudah terbiasa melihat kelebihan satu porsi mie tek tek Yang ujung-ujungnya tidak ada yang berani memakan Di masa awal aku bertugas Rasanya hal ini terdengar konyol Dan hampir aku tidak mempercayainya Tapi kejadian ini selalu berulang Setiap kami memesan mie tek tek Pasti ada kelebihan satu porsi Siapa yang meminta tambahan Kami pun tak tahu Hanya saja Kejadian ini sudah dianggap biasa oleh dokter Dan juga parawat ICU di sini Mungkin sudah kebal dengan hantu pesan mie tek tek Selesai Ditulis oleh Nuha Tiga Mama mati Masuruh Gimana menurut kalian apakah ini asli Atau mas-mas kantinnya yang halu? Baiklah sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!